Ketika waktu mendatangkan cinta Aku putuskan memilih dirimu Setitik rasa itu menetes dan semakin parah Bisa ku rasa getar jantungmu Mencintaiku apalagi aku Jadikanlah diriku pilihan terakhir hatimu Butterfly, fly away so high As high as hopes I pray To come and reach for you Rescuing your soul The precious mist that comes in me and you Amin 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 Selamat menikmati 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 Saya nak Selamat menikmati 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 Tadi. Ya, Ma. Takkanlah Uzmah nak tipu Mama? Bazli cakap Nadira disarankan petang ini dan dia akan ambil... Nadira, Mama tak payah larisau. Okey? Baiklah. Okey, selamat tinggal. Bazli, Nadira disarankan petang ini kan? Dan kamu dah ambil dia? Hai. Jom. Setengah jam dah awak tak bercakap. Terus. Mak. Assalamualaikum. Mak. Tak ada orang kut? Ada. Mak saya jarang keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak. Nak kawal apa kalau saya cakap saya tak tahu? Saya tak tahulah. Eh, awak dengar sini eh. Selalunya awak akan tahu apa sahaja yang Nadira buatkan. Takkan sekarang ini tiba-tiba saja semuanya apa yang dia buat awak tak tahu? Hei, yang awak ni dia paksa-paksa saya surat saya mengaku kenapa? Apa masalah awak? Awak nak sangat dengar saya cakap. Ya, saya tahu. Nak. Haa? Okey, ya. Saya tahu. Jadi, sekarang apa masalah awak? Saya memang sengaja tak nak bagitahu awak sebab awak ni memang manusia spesies yang paling irritating, yang paling annoying sekali. Tahu tak? Ish. Wajab itulah dia ni. Alah, hai kawaku yang sorang ni tahulah tengah bercinta. Masalahnya kalau kau tengah bercinta pun takkanlah telefon kau sepanjang masa nak off. Haa. Haa, off lagi. Haa. Sebab itu Amah balik sini, Mak. Amah nak minta restu daripada Mak. Amah. Mak bukan tak suka Amah buat macam ni. Tapi bukankah Nadira ni tunang kepada bos yang bagi projek hotel kat Amah tu? Mak. Nadira, Makcik suka Nadira. Makcik suka kalau Nadira berkawan dengan Amah. Tapi Makcik tak nak kalau orang katakan Amah ni perampas tunang orang. Tak. Tak. Tak, Makcik. Bukan macam tu. Bukan salah Amah. Masalahnya Nadira yang suka kat Amah. Nadira yang ajak Amah kahwin. Tak. Tak, tak. Bukan. Bukan macam tu. Mak. Amah percaya Nadira boleh bahagiakan Amah. Mak tahu kan macam mana Amah hidup sebelum ni. Amah betul-betul sayangkan dia, Mak. Bukanlah. Terima kasih. Saya faham. Kita semua kena bagi dia peluang. Peluang? Hei, Bazli. Peluang apa lagi ni? Awak tak nampak ke apa yang berlaku depan mata awak sekarang ni? Sekarang ni bukan soal peluang. Soalnya sekarang kita nak suruh Nadira stopkan semua ni. Awak faham tak? Kenapa Nadira tak datang sekali? Boleh kita selesaikan depan dia? Nak datang macam mana, auntie? Nadira tu hilang ke mana pun kita orang tak tahu. Macam ni lah. Dalam soal ni saya rasa biar saya selesaikan dengan dia sendiri. Itu yang terbaik. Saya pelik lah. Awak ni kan Bazli terlalu bagi muka sangat dekat Nadira. That's why lah dia jadi macam tu. Awak cakap sekarang ni awak nak setelkan benda ni secara baik dengan Nadira? I don't think so. That's why I bring my mom today untuk setelkan masalah awak dengan Nadira. Terlalu ikutkan sangatlah kata Nadira awak ni pelik. Azmar. Ya Allah. Apakah aku membuat keputusannya betul? Hanya kau mahu mengetahui segalanya. Aku tak mampu melawan apa yang aku rasa. Tolonglah aku, Ya Allah. Janganlah apa yang berlaku ini akhirnya menghancurkan hatinya. Terima kasih. Awak ni baik sangatlah. Because I love you. Kalau boleh, saya nak demakan jantung saya untuk dia. Saya tak boleh tengok dia hidup macam ni. Banyak bersamaan yang terdapat dalam diri dia dan juga Inara. Mak nampak semua itu. Dan Mak tak terkejut bila dapat tahu Amal jatuh cinta pada dia. Tapi Amal, dia tunang orang. Takkan Amal nak orang kata Amal ni perampas tunang orang dan juga perosak kebahagiaan orang? Amal tahu apa yang orang akan cakap pada Amal, Mak. Tapi ini soal perasaan, Mak. Amal sendiri tak tahu macam mana Amal boleh suka pada dia. Amal tak minta, Amal tak cari perasaannya. Dia datang sendiri. Tapi kalau Amal dah tahu, kena hindarkan, kan? Mak, bukan senang-senang kita boleh hindarkan perasaan kita pada orang. Mak pun tahu kan macam mana susah Amal nak lupakan Inara. Takkan sekali lagi Mak nak tengok Amal kena lalu semua itu dengan Nadira pula? Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana telah ditembak menelebihan. Terima kasih kerana telah menonton! Terima kasih kerana akan bernasih kebang cerah. Masa pastinya kembali, baga t Whilem... Yang AW, saya berkata. Saya rasa, kan saya lagi suka duduk di kampung, kot. Jadi kalau kita ada duit, kita kumpul duit kan, kita buat satu rumah kecil, dekat tepi pantai pun jadilah, tapi rumah itu kena rumah kayu, lepas itu, saya nak bela macam-macam haiwan, nak bela yitik, sayang, kambing, boleh kan? Boleh. Lepas itu, hari-hari saya boleh dengar bunyi ombak. Awak suka dengar bunyi ombak? Saya kalau dengar bunyi ombak, saya teringat lagi deguk jantung saya masa saya mula-mula dapat tahu yang saya dapat jantung baru. Awak cuba bayangkan dalam masa enam jam itu saya dah nak tukar jantung. Itu saat paling bahagia dalam hidup awak? Saya bahagia sebab dapat menikmati hidup macam orang lain. Tapi sedih juga sebab orang yang dengar jantung ini pun meninggal pada hari yang sama. Taklah macam seolah-olah saya tukar nyawa dengan dia. Awak perlu belajar untuk menerima fakta bahawa saya sebenarnya dalam cinta dengan adik awak. Awak perlu menerima fakta, Amah. Ini bukan tentang cinta, okey? Saya tahu awak tak cintakan adik saya, Amah. Ini semua disebabkan jantung yang ada dalam diri adik saya adalah jantung bekas kekasih awak yang nak mati itu. Awak dengar ke tak? Dengar. Saya dengar. Jadi sekarang, apa yang jantung awak rasa? Lepas rasa awak... Taklah, kejap. Saya sendiri tak tahu yang apa saya rasa ini datang daripada fikiran saya ke jantung saya. Bukankah rasa itu datang daripada situ dulu dan terus ke akal kita? Jadi, apa yang saya rasa ini datang daripada diri saya ke jantung ini? Dia... Awak masih belum jawab soalan saya. Awak pernah dengar Ah Razmi? Tahu? Okey. Dia ada satu lagu. Mungkin saya kena nyanyilah bawa itu. Dari kerana mata yang mempunyai kuasa. Oh, aku tergoda. Aku tergoda, terkecewa. Apa maknanya? Apa maknanya? Maksudnya, daripada mata yang membawa rasa itu ke akal dan daripada situ kita tahulah apa yang kita rasa. Jadi, maknanya apa yang saya rasa ini bukan daripada jantung saya lah kan? Awak rasa ada kemungkinan tak kalau... ...awak jatuh cinta dengan saya kalau kita tak jumpa dekat kundasang itu? Ya ke? Bukankah sebab mata awak yang melihat saya buat awak... ...merasa yang saya ini istimewa dan berhak untuk dapat cinta awak? So, awak pun terpersona dengan saya secara tak sedar terjatuh cinta dengan saya cuma melalui pandangan mata awak saja. Apa rasa? Ya. Well... ...kenalah ada self confidence sikit. Awak ni, janganlah nak naik angin dengan dia pula. Ya. Kita selesai cara baik. Mungkin ada sebab yang dia buat macam itu. Kita ni mana tahu. Mungkin... Mungkin Bazli ada buat salah dengan dia ke? Alah, dia ikut lelaki lain. Awak nak saya cakap dengan dia baik-baik? Kenapa? Buat malu kita saja. Selagi saya tak jumpa dengan Dira... ...dan saya tak dengar sendiri dari mulut dia... ...saya tak nak tuduh apa-apa. Saya kenal anak saya. Macam ni. Kita bawa dia balik Penang. Dia tak payah lagi kerja kat KL ni. Bercampur dengan orang. Mulalah dia lupa diri. Awak dengar tak apa saya cakap ni? Sebelum mak bapak Bazli tertuduh kita yang bukan-bukan. Kita bawa dia balik Penang. Kita bawa dia balik. Hai... Tak boleh. Sekejap. Sesungguhnya, Ya Allah. Kau lama mengetahui segalanya. Kau tunjuklah jalan yang terbaik buat kami... ...agar langkah kami tertuju kepadamu. Jadikanlah kasih sayang kami seperti asmakmu. Dan seandainya sudah tertulis darimu dia akan menjadi milikku. Maka satukanlah kami dengan kasih sayang yang suci dan abadi. Hanya padamu, Ya Allah. Segalanya kumohon. Amin. Amin. Tunggu. Amin. Bagat. selamat menikmati 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 Tak payah nak drag Dira sekali. Masalah saya dengan Dira biar saya yang selesaikan diri. Awak faham tak? So, stay away! Semua sebab jantan itu kan? Desperat sangat kekau cinta dia! Tak sebab... Tak membaruang! Mama, Dira dah tetap dengan keputusan Dira. Mama... Wazira... Mama... Wazira... Mama... Wazira... Wazira... Setinggi anganku Untuk meraihimu Membelebatimu Yang sama kacau karena merindu Butterfly Fly away so high As high as hopes I pray To come reach for you Rescuing your soul That precious must have thoughts in me and you